Jika Anda adalah seorang pemberi kerja dan sedang menginterview dua orang kandidat, kepada mereka Anda akan menanyakan pertanyaan yang sama. Kandidat pertama masuk ke dalam ruangan dan Anda langsung bertanya, tahukah Anda berapa ketinggian puncak dari gedung di mana saat ini kita berada? Lalu sang kandidat dengan percaya diri menjawab, Oh, saya adalah lulusan arsitek universitas terbaik di negeri ini. Dan saya tentu saja hafal ketinggian dari gedung-gedung di kota ini. Gedung di mana kita berada sekarang tingginya 150 meter. Faktanya, 155 meter. Kandidat kedua datang lalu Anda bertanya, tahukah Anda berapa tinggi dari gedung di mana kita berada sekarang? Lalu dia menjawab, Oh, saya tidak tahu, tapi saya segera akan kembali. Lalu dia berlari keluar, mengukur panjang bayangan puncak menara itu di tanah, lalu mengukur panjangnya dengan bayangannya sendiri, rasio tinggi terhadap bayangannya, lalu ia berlari kembali ke dalam dan mengatakan, Ketinggian gedung ini sekitar 140 meter. Anda akan mempekerjakan yang mana? Kalau saya, saya akan mempekerjakan kandidat yang kedua. Kenapa? Meskipun dia butuh waktu lebih lama, meskipun jawabannya tidak lebih akurat dari yang pertama, tapi satu hal, dia melakukan sesuatu hal dengan menggunakan pikirannya atas sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Pelajaran apa yang kita dapat dari cerita ini? Ketika Anda mencari tahu akan sesuatu, itu akan memberdayakan Anda jauh melampaui mereka yang hanya tahu dari buku. Remaja Tampu Bolon, untuk Indonesia lebih baik.